Hai what's up enggak Arief balik lagi di channel alking dan hari ini tepatnya malam hari ini ya temen-temen ya gua mau jalan-jalan ke Jatinom dari dengkeng tempat tinggal gua ke arah Jatinom itu kurang lebih tadi gua lihat di map sih sekitar 22 km ya temennya kalau dipakai perjalanan santai mungkin sekitar satu setengah jam sampai dua jam itu santai banget ini tadi sini gua sekalian gua gua mau nyari jalan untuk besok gua Project ngerjain konten mencari top speed ya kan sekalian gua juga pengen jalan-jalan karena udah lama banget gua nggak jalan-jalan lagi temen-temen ya ini dia motor ya udah kita siapkan ya temennya ganteng udah kenceng udah mungkin masih umurnya sudah cukup tua temen-temen Oke nanti kita lanjut lagi Oke teman-teman ini gua baru nyampe bukan baru nyampe ya baru keluar dari Kampung temen-temen ya dari dari jalan kecil ini baru nyampe ke jalan kecamatan ya ini arah ke kecamatan Wedi nya temen-temen jadi kalau di tempat gua jalannya sebenarnya bagus-bagus ya temen-temen ya udah 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 mulai banyak yang bagus tapi ya itu dia tadi kalau membuat gaspol gua belum berani karena jalannya banyak belok-beloknya dan masih banyak orang nyebrang ya begitulah kurang lebih temen-temen kayak gitu Oh iya temen-temen sorry ya ini sepiannya gua coba temen-temen karena pelan-pelan masih lagi ngerapin setang eh malah lupa balikin kayak gitu temen-temen ya nanti kita sambung lagi ketika udah melewatin eh jalan provinsi teman-teman dan ini dia temen-temen ya Nah di depan ini namanya jalan atau wilayah ini disebut biasanya tuh benda gantungan temen-temen ya benda gantungan kalau enggak salah singkat gua nah ini temen-temen depan itu jalan Jogja Solo temen-temen ya jalan Jogja Solo 12 ke Sono itu alah arah ke Jatinom Boyolali akan arah ke Pantura lah nah ke kiri itu ke Jogja ke kanan itu ke Solo temen-temen nah kemudian antara jalan Jogja dan Solo ini nah itu yang mau gua bakal coba untuk cari top speed nah cuma minusnya jalan ini itu kalau malem ya seinget gua itu masih sering dipakai patroli polisi temen-temen jadi ya oke lah jalannya anu cuma kalau gua dikira begal kan enggak lucu juga ya temen-temen ya nah ada satu lagi jalan di dalam Kampung Sono itu di tengah sawah kalau dulu ya dulu itu jalannya bagus banget lurus-lurus tapi dia cuma ya segini lah nih cuma muat sekitar tiga mobil atau empat mobil tapi dia di tengah sawah dan lurus dan nggak ada rintangan temen-temen kayak gitu itu dulu ya itu dulu sekitar 14 tahun 15 tahunan yang lalu pas gua masih sekolah STM karena gua sekolah STM gua tuh di senden kalau kalian tahu ya SMKM gua kelaten nah gua setiap hari next pada lewat sini atau enggak lewat si jalan kecil tadi temen-temen makanya gua mau lihat lagi mau remap ulang apakah jalannya masih sama kayak dulu atau malah jelek atau malah justru lebih bagus temen-temen kayak gitu ini dia jangan yang gua maksud tadi temen-temen ya ini pelan-pelan ternyata ya dari struktur ya habis dari kontur jalannya ini sebenarnya enggak banyak berubah teman-teman enggak banyak berubah mungkin untuk asfalnya ada sedikit yang bekas-bekas tambalan cuma selama gua jalan di sini beberapa menit ini aman-aman aja teman-teman dan tadi di belakang situ ya itu ternyata yang dulunya sawah ternyata sekarang udah banyak dibikin cafe temen-temen jadi kalau buat malam hari itu dia rame rame orang keluar masuk cafe itu dan juga ini masih jalannya gelap banget temen-temen masih kayaknya cocok temen-temen nih lurusnya nih masih panjang banget temen-temen dan masih cocok lah nih lampu jalannya ada geronjel-geronjel dikit cuma masih oke lah cuma kalau buat gaspol kayaknya kayaknya nggak bisa temen-temen nggak bisa ini apa namanya bekas tambalannya tuh terlalu nonjol temen-temen sehingga tuh masih di tengah bagian tengah jalannya tuh masih banyak bekas apa-apa ya bolong-bolong sekitar lima senti 4 senti itu kalau pas gaspol sawah kedepan gua bisa patah temen-temen gitu sekarang nyampe di desa gedaren kecamatan Jatinom temen-temen gue tadi barusan lihat map ternyata bentar lagi temen-temen jalan rai Jatinom Klaten KM 0,2 Klaten temen-temen ayo kita gas lagi oke temen-temen akhirnya wah ini nostalgia banget temen-temen gue udah kalo nggak salah 15 tahun lalu gue kesini 15 atau 17 tahun lalu temen-temen lupa-lupa inget gue ini gue sama sekali belum nanya ke temen gue dimana posisi rumahnya tapi sih kayaknya gua masih inget temen-temen coba ntar kita tebak rumah ya ini jalan kecilnya agak maju dikit kayaknya setelah rumah ini deh dia ada kebunnya kosong terus ada rumahnya temen-temen nah ini kayaknya deh eh mana ya enggak 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 oh di sana-sana kebua belasan ah oh lupa-lupa inget banget mana tadi pas mau masuk kesini lewatnya kuburan lagi pelan-pelan pas sopir ah iya bener-bener coba kita geber-geber deh gitu mana ya ini kalo gak salah pelan-pelan pas sopir pelan-pelan pas sopir eh ini mah rumah kosong kayaknya kelewatan deh itu tadi dah tanda gue telpon dulu ya coba kita telpon ya berdering doang lagi halo wes tekan lagi lama ini suara tereng-teng-teng-teng ngerak kruku ya serangan ini ngomong pokok kamu sih ngomong pokok kamu sih ngomong pokok nggak kak ya wari pake motorku aja pokok mak geber-geber lontes omul bro loh kru ngurah apa neng apa neng ini tidak diketahkan eh ini tidak diketahkan si si apa si babelis ya nanti lagi besok orang yang patahkan apa apa tapi bingung si 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 eh orang delok map mau dari kan jaratan mau orang delok mapnya iya 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 coba coba pokok 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 in si søk ye biak h w si si yang oke kenewe si jirong isa ini serasa sombong yaudah iya iya yaudah teman teman ini udah sampe nih orangnya tuh oke teman teman kita ntar balik lagi di video selanjutnya teman teman ya akhirnya setelah 17 tahun